Kepulangan Kemal Seorang pria nampak gagap berjalan tegap di bandara dengan wajah yang nampak teduh bila dipandang tak jarang ia menebar senyum manisnya kepada para wanita yang menatapnya membuat para wanita tersebut menggigit jarinya karena merasa senang diperhatikan oleh pria tersebut apakah anak-anakku baik-baik saja rei? tanya pria itu yang tak lain adalah Kemal pada tangan kanannya mereka baik-baik saja tuan dan nampaknya permusuhan antara Sunda dan Belanda sudah selesai tuan ucap rei datar berjalan di samping Kemal hahaha kukira harus tunggu 350 tahun lagi agar mereka berbaikan ucap Kemal tertawa senang kemudian dia menoleh ke sampingnya melihat wajah rei yang nampak datar cak dia benar-benar seperti patung tidak ada senyum-senyumnya entah bagaimana istrinya kelak menghadapi wajah datar itu batin Kemal apa ada yang salah di wajah saya tuan? tanya rei datar merasa risih ditatap oleh Kemal kau tampan ucap Kemal tersenyum manis membuat rei merinding saya masih normal tuan balas rei membuat Kemal tersedak ludah mendengarnya kau kira aku mengkok? aku cuma bilang kau tampan tapi tidak setampan aku dan juga bisakah mukamu itu sesekali ajaklah senang ketus Kemal kesal masuk ke dalam mobilnya baik tuan nanti di akhir pekan saya akan mencoba kursus senam wajah jawab rei polos menganggulkan kepalanya dengan raut wajah datar membuat Kemal menghala nafas panjang maksudku kau itu harus banyak tersenyum jangan hanya datar kasihan istrimu kelak punya suami sepertimu persis menekan hidup ucap Kemal berusaha menahan kekesalannya saya tidak akan menikah tuan karena saya akan selalu di sisi anda balas rei datar mengemudikan mobilnya kau tidak suka pisang kan? tanya Kemal hati-hati karena mendengar ucapan rei barusan membuatnya takut benar tuan saya suka pisang karena setiap pagi saya makan pisang kau ah maksudku kau tidak menyukai pria kan? kesal Kemal mengusap wajahnya prustasi tidak tuan saya masih normal tidak bengkok terselahlah aku lelah berbicara dengan menekan sepertimu ketus Kemal memilih memujamkan matanya ia kembali mengingat perpisahannya 4,5 tahun yang lalu flashback Rosa kamu mau kemana? tanya Kemal yang melihat Rosa mengemas bajunya ke dalam koper aku mau pergi dan aku juga mau kita cerai tegas Rosa tanpa menatap Kemal apa maksudmu Ros? kamu baru satu minggu melahirkan dan juga kasihan anak-anak kita yang masih di rumah sakit tanya Kemal terkejut mencengkram lembut pundak Rosa terserah aku tidak peduli dengan anak-anak yang aku mau kita cerai aku gak mau hidup miskin bersamamu Mal dan juga aku tidak mau anak-anak nantinya jadi penghalang untuk karirku sarkas Rosa menepis tangan Kemal enggak Ros kamu sudah janjikan bakalan selalu setia sama aku dan juga kita bakal rawat anak-anak kita apapun yang terjadi ucap Kemal dengan nada yang bergetar ci kamu masih saja percaya pada omonganku dulu kemongan Mal aku ini masih muda umurku masih 25 tahun dan masa depanku masih panjang aku tidak mau menghabiskan masa mudaku dengan mengurus anak-anakmu dan juga aku butuh barang mewah untuk aku bergaya dengan teman-teman sosialitaku dan kamu tidak akan mampu lagi memberikanku barang mewah seperti dulu karena kamu sudah miskin sekarang ucap Rosa tertawa sinis membuat air mata jatuh membasahi pipi Kemal lalu apa artinya aku bagimu Ros tanya Kemal menatap lekat wajah wanita yang ia cintai ladang uang ucap Rosa dingin lalu beranjak pergi meninggalkan Kemal yang mematung Kemal dengan cepat pergi keluar mengejar Rosa ia melihat Rosa ingin masuk ke sebuah mobil mewah bersama seorang pria pahit rubaya Ros berhenti teriak Kemal berlari menghampiri Rosa apalagi sih bentak Rosa tidak masalah bila kamu pergi tapi aku mohon berikan nama untuk anak kita agar kelak bila mereka besar dan bertanya tentangmu aku bisa mengatakan bahwa kau ibu yang baik dan memberikan nama yang baik pula untuk mereka pinta Kemal penuh harap tidak mau itu urusanmu mengurus mereka aku menyesal melahirkan mereka karena gara-gara mereka tubuhku jadi berlemak ketus Rosa langsung masuk ke dalam mobil meninggalkan Kemal yang kakinya langsung luruh ke tanah ia menangis dalam diam ia memukul dadanya yang sesak kemana ia pergi kemana ia bersandar ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini wanita yang ia cintai wanita yang dianggap sebagai malaikat nyatanya adalah seorang wanita iblis yang hanya mengurus hartanya saja kenapa Tuhan kenapa bisa seperti ini apa salahnya ia laki-laki yang baik ia selalu menjalankan perintahmu dengan benar dan meninggalkan semua laranganmu lalu kenapa kau uji pria malang itu dengan kejam namun ia adalah pria yang baik dan selalu berbaik sangka kepada penciptanya ia bersyukur dalam hatinya terima kasih ya Allah engkau sudah menunjukkan siapa sebenarnya istriku sungguh hamba tidak marah karena engkau membuat hamba miskin karena hamba tahu terkadang kau memuji kami dengan kekurangan agar kami tahu siapa yang bertahan di sisi kami hamba hanya berserah kepadamu ya Allah bantu hamba agar bisa melewati semua ini dengan keikhlasan dan kesabaran ajarkan hamba bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik untuk kedua anak hamba ya Allah dan mohon jaga mantan istri hamba daripada orang-orang yang buruk kepadanya batin kemal ia bangkit dari tanah kemudian ia tersenyum manis menatap ke langit dengan berderai air mata di pipinya ia seolah-olah mengatakan pada dirinya bahwa ini baik-baik saja dengan tersenyum manis namun mata tak bisa berbohong seperti bibir ia tetap menangis meski bibirnya tersenyum ia tak boleh lemah ia tak boleh rapuh karena sekarang ia punya dua malaikat kecil yang dititipkan Allah kepadanya untuk menjadi pelita hidupnya ia harus bangkit dari keterkurukannya untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk kedua anaknya class back up tuan kita sudah sampai ucap rei membuat kemal membuka matanya terima kasih ucap kemal tersenyum kecil hingga membuat hati rei menghangat karena sangat jarang seorang tuan mengucapkan terima kasih untuk bawahannya ia berjalan dengan tegap masuk ke dalam mension lemos dilihatnya para pelayan membungkuk ke arahnya dan dibalas senyuman manis beserta anggukan kepala dari kemal ia melihat anak-anaknya sedang belajar bahasa inggris bersama putri lisa dan twins sedangkan jimmy dan arka duduk di kursi taman belakang hei jagoan papa teriak kemal tersenyum manis kepanikan dimas mama kalau bahasa inggrisnya aku cinta kamu apa artinya tanya brian dengan tampang polos i love you sayang jawab putri lembut membuat rona merah timbul di pipi brian i love you too ma jawab brian dengan pipi merona membuat brian cemburu kalau i miss you apa artinya ma tanya brian dengan nada yang sengaja diimut-imutkan aku rindu kamu sayang hei hei mama tidak usah rindu sama brian karena brian bakal sering main kesini nantinya goda brian membuat brian terkejut bagaimana brian bisa pandai merayu hey brie bagaimana bisa kau tau cara merayu wanita aku cari di google jawab brian santai tanpa menoleh ke arah brian mereka pun belajar bersama sambil sesekali twins b menggoda putri dengan berbagai pertanyaan manisnya sedangkan twins a yang lebih memilih diam dalam pangkuan lisa hingga sebuah suara yang tak asing menghampiri telinga mereka jagoan papa teriak orang tersebut yang tak lain adalah kemal membuat semuanya menolak ke arahnya papa teriak twins bagirang dan langsung berhamburan peluk kepada kemal apa kabar kalian hem apa kalian rindu sama papa tanya kemal mencium kucuk kepala keduanya tidak apa seharusnya papa pulangnya bulan depan biar kami bisa lebih lama disini bersama mama putri ketus brian membuat kemal menaikkan alisnya kemudian ia menatap ke arah arka yang merangkul pinggang putri dan dilihatnya arka tersenyum menganggukkan kepalanya terima kasih ucap kemal tanpa suara hanya menggerakkan bibirnya saja dan dibalas jempol oleh arka tenang saja boy kalian bisa kok tinggal disini lebih lama kalau kalian mau dan juga kalian bisa menginap disini kapanpun yang kalian mau ucap arka tersenyum benaran paman kami bisa tinggal disini lebih lama tanya twins b serempak lebih baik kalian tinggal disini aja sayang biar mension ini semakin ramai karena ada kalian dan juga kamu kemal harus tinggal disini mama gak mau dengar penolakan anggap aja ini bayaran karena 7 tahun kamu menghilang tanpa kabar tegas lisa membuat kemal menggarukkan kepalanya yang tak gatal tapi tentu grandma papa juga akan tinggal disini ya kan pak potong brian menatap kemal dengan mata yang penuh harap membuat kemal menghela nafas panjang mau tak mau ia juga akan tinggal disini agar membuat twins b senang iya boy papa akan ikut tinggal disini ucap kemal membuat twins b dan ayah yang mendengarnya pun langsung terpekik senang ye 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 tidak jadi pulang bisa tinggal disini bareng grandma dan grandpa teriak twins b ye ye alin punya pasien sunat balu ucap arin polos bertepuk tangan girang membuat twins b langsung berhenti meloncat-loncat dan menatap horor ke arah arin papa ayo pulang ucap brian ketakutan membuat arin yang mendengarnya pun langsung sedih belayan tenapan tak jadi tinggal disini tanya arin yang berhenti meloncat kami tidak mau disunat jawab brian jujur da to alin da akan sunat brian alitan anak baik da dahat maksud alin tadi pasien sunat na itu si beyo elak arin membuat brian bernapas lega mereka pun langsung masuk ke dalam untuk bersiap-siap makan siang begitu juga kemal yang langsung diantar menuju ke kamar tamu yang sudah disiapkan sedangkan di sisi lain seorang pria yang tak lain adalah dimas sedang bermain hp untuk menikmati waktu libur namun ia berubah menjadi khawatir karena menunggu alexa yang tidak keluar dari kamar mandi tok 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 switi istriku kamu sedang apa kenapa lama sekali di dalam teriak dimas namun tak ada jawaban switi teriak dimas lagi menggendor pintu kamar mandi namun tak ada sahutan membuat dimas khawatir yang langsung membuka pintu kamar mandi dan matanya langsung membulat sempurna melihat keadaan alexa yang mengenaskan switi teriak dimas panik langsung mengangkat tubuh alexa dirubahkannya ke kasur sayangku istriku alexa bangun jangan buat aku khawatir namun tak ada jawaban membuat dimas gemetar ketakutan ia langsung menghubungi dito sahabatnya yang berprofesi sebagai dokter dit sekarang juga kau harus ke apartemenku aku tidak mau tahu dalam jangka waktu 19 menit kamu harus tiba teriak dimas dan langsung menutup telponnya cup cup switi bangun jangan bercanda sayang hicks bangun ucap dimas tanpa sadar menangis diberinya kecupan bertubi-tubi di wajah alexa yang pucat pasti namun tak membuat si empunya bangun tidak ada lagi rona merah di wajahnya yang ada hanyalah wajah pucat seputi kapas dengan bibir yang mengering ia menggenggam tangan alexa yang sudah dingin dengan erat berkali-kali dimas memanggil alexa namun tak ada jawaban juga hingga 10 menit berlalu dito datang dengan peralatan pribadinya ia datang menggunakan helikopter keluarga lemos kenapa kau sangat lama dit ucap dimas dingin dengan nada yang bergetar namun dito tak menjawab iya-iya langsung memariksa tubuh alexa baru dia ingin membuka kancing baju alexa apa yang kau lakukan sialan teriak dimas marah menepis kasar tangan dito sungguh ia tak rela bila istrinya disentuh oleh siapapun aku harus memeriksanya bego kenapa kau jadi posesif lebih parah dari erka ketus dito membuat dimas mau tak mau membiarkan dito menyentuh alexa dito yang memeriksa keadaan alexa pun tersenyum samar namun ia langsung mengubah ekspresinya menjadi khawatir gawat dim kita harus membawa alexa ke rumah sakit dim ucap dito berpura-pura panik membuat dimas langsung menangis hicks ayo dit pertahanlah sweetie aku mohon hicks liri dimas mengangkat tubuh lemah alexa dengan air mata yang membasahi pipinya hahahaha rasakan pembalasanku dewa es salahkan dirimu karena kau menghubungiku di waktu yang tidak tepat batin dito tertawa licik terima kasih telah menangis Terima kasih.